Satu-satunya pakaian dalam si Dudung yang masih layak pakai, terbang tertiup angin tuh sewaktu dijemur. Ceritanya sih si Dudung mau ngecek, siapa tau aja pakaian dalamnya nyangkut di atas genteng. Awas hati-hati ya dong, perasaan kita gak enak nih. Wah loh, tuh kan bener? Gak mau nurut sih kalau dikasih tau. Waduh-duh-duh-duh, mau ditaruh di mana nih muka si Bonding? Dan akibat ulas si Sopir, yakin deh si Bonding pasti lagi malu banget nih sekarang. Bonding, Bonding, makanya kalau mau duduk, jangan asal duduk dong. Itu mobil kan mau keluar parkiran. Nasib si Bonding berbanding terbalik dengan si Kumal. Sehabis nabrak, si Kumal yang tadinya bom motor, sekarang jadi naik taksi tuh. Tentu aja, naik taksi dalam arti yang sebenarnya ya. Meski motor dan taksinya pada penyok, syukurlah si Kumal yang nyasar ke atas taksi bisa terhindar dari cedera. Asi corot-corotan pelajar SMA, usai kelulusan, membuat gerak warga di sini. Salah satunya, sebut saja si Codet. Bermaksud mengguyur pelajar yang melintas dengan air. Apa daya, si Codet malah kepleset tuh. Waduh! Buat adik-adik pelajar, gak boleh ya, corot-corotan lagi. Apa kakasian ngeliat si Codet sampai kepleset begitu? Pemirsa, si Dudul ini motornya doang gede. Untuk urusan skill mengendari motor, gak ada apa-apanya nih. Apalagi kalau berbicara soal tanggung jawab. Bukan cuma sedikit, malahan gak ada sama sekali tuh. Abis ngerusakan mobil orang, heeh, malah kabur. Dasar Dudul. Tanggung jawab itu, gak selalu sama orang lain. Pada diri sendiri pun, kita wajib bertanggung jawab lho. Misalnya, jangan mengendari mobil dalam keadaan mabuk seperti ini ya. Selain kita, orang lain ikut kena getahnya tuh. Di sini terbukti, mengalah itu bukan berarti kalah. Gara-gara gak mau ngalah, si sopir mobil putih kayaknya lagi nyesel nih. Mobil kesayangannya jadi risak begitu. Tuh, lain kali, lebih sabar dan berhati-hati ya mas. Hanya bermodal sayur kangkung sisa sahur kemarin, kayaknya umpan dikel pancing si Bilang lebih disuka ikan-ikan di sini nih. Lihat aja, baru sebentar dilempar, udah ada ikan yang nyangkut tuh. Wih, hebat. Saking semangat umpannya dimakan, heeh, si Bilang malah apa segini nih. Hmm, harusnya sih, pengorbanan si Bilang nyempluk ke air, sebanding dengan ukuran ikan yang didapatnya. Ternyata, eh ternyata, ikannya cuma sekecil itu tuh. Hehehe, ngeselin. Ibarat sedang perang melawan musuh, si Gowes ini udah keok duluan nih di awal pertempuran. Gimana enggak, si Gowes kayaknya grogi tuh sama ketinggian. Baru aja mulai start, hehehe, malah jatuh sendiri. Semoga cepat sembuh ya, Wes. Satu sekolah udah pada tahu kok tentang kecerdasan para murid di kelas ini. Iya, biarpun pintar secara akademik, lihat tuh kelakuan mereka saat pak guru lagi sibuk. Boro-boro pada antang belajar. Yang ada, seisi kelas, malah pada rusuh sendiri tuh. Wih, lah. Ini mah kelewat kreatif nih. Asal jangan pada berantem aja, dek. Hehehe. Satu menit milik si Pirang dan si Pirung ini terbuang sia-sia buat hal yang kurang bermanfaat. Coba aja tuh lihat kelakuan mereka. Niat menghibur diri, tapi kok caranya aneh begini ya? Tuh kan, pada sempoyongan. Hehehe, siapa suruh muter-muter? Hehehe, yang dodok kayak tadi bisa aja puyong. Apalagi kalau berdiri begini. Udah puyong, hehehe, jatuh juga tuh. Bercandanya ada-ada aja sih. Dua orang pengendara mabuk, sebut saja si Oban dan si Ubin, menjadi target pengejaran para polisi nih. Tapi, aksi pengejaran kali ini sedikit berbeda. Kalau pak polisi naiknya mobil patroli, tuh liat tuh si Oban dan si Ubin, kabur menggunakan kereta kuda tuh. Ya, namanya juga lagi pada mabuk, pak polisi yang coba menghentikan, malah ditinggal pergi. Bagi pak polisi, gak ada cara lain. Sebelum tingkah si Oban dan si Ubin semakin menjadi, mereka akhirnya dibukuk juga tuh. Makanya, jangan pada mabuk deh. Apalagi di bulan puasa, bisa-bisa dosanya dobel loh. Berlatar belakang di sebuah budang, coba perhatikan nih, si mbak yang satu ini. Sebut saja, namanya Ting Tung. Bergaya ala pemadam kebakaran, ceritanya sih, Ting Tung mau ngerjain temen-temennya nih. Sayang nih sayang, rencana tinggalah rencana. Yang ada, malah si Ting Tung tuh, kena apa sendiri. Wela, malah kepleset lagi. Bukan karena doyan makan banyak, si Wanwan jatuh karena emang dianya aja nih, yang duduknya kurang pas. Orang bemper aja belum nempel kursi, kok main duduk aja sih? Walau punya bobot tubuh lumayan berat, pak mandor dan pak mandir bukanlah penyebab utama jembatan ini bisa runtuh. Usuh punya usut, emang ada yang gak beres nih, dalam pengerjaan proyek perbaikan jembatan yang udah berusia lebih dari 100 tahun ini. Untung deh, meski sempat kejeblos bersama traktor, pak mandor dan pak mandir masih selamat kok. Ibu-ibu udah pada heboh tuh, melihat apa yang terjadi di SPBU. Lagian gimana gak heboh, seorang pria sebut saja Mr. Orgil, sedang berusaha memercik api di SPBU tuh. Wela, Mr. Orgil ini udah kelewat stres nih kelihatannya. Pontana aja, tak ingin SPBU terbakar habis, warga pun memberanikan diri untuk mendekat. Dan beruntung, api dapat dipadamkan. Sedangkan Mr. Orgil langsung dibawa ke polsek terdekat. Rasain. Sapi-sapi betina yang telah diperas susunya, kayaknya bakalan kecewa nih sama si dedot. Bukan apa-apa, hari itu susu sapi mereka terbuang sia-sia nih. Lantaran mobilnya kena sundul kendaraan lain. Susu sapi yang hendak diantar ke rumah pelanggan, jadi tupak semua tuh. Hampir di setiap jalan tol sudah terpasang loh, rambu yang mengatur beberapa batas kecepatan minimal, dan maksimal sebuah mobil harus melaju. Biasanya sih, minimalnya 60 km per jam, hingga maksimalnya antara 80 hingga 100 km per jam. Jangan lebih ya, salah-salah, malah begini nih jadinya. Meski skornya sedang tertinggal, yang namanya pertandingan olahraga, harus tetap sportif dong. Jangan seperti ini ah. Masa lemparan ke dalamnya diarahkan ke Bukalawan sih? Usai berhasil menepis final di lawan, kayaknya Siki Peruda gak sabar nih, pengen update status di media sosial. Tapi apadah ya, bola yang masih bergerak, ternyata justru masuk lagi tuh ke dalam gawang. Konsen dong mas. Keeper yang satu ini, lebih aneh lagi nasibnya. Alih-alih melempar bola jauh ke tengah lapangan, lihat tuh, bola yang dilempar justru masuk ke gawang sendiri. Jaga gawang aja susah, gimana mau jagain hati orang. Nah lho, ada apa tuh rame-rame begitu? Apa iya, maling ayam yang kabur sampai harus digerbek polisi sebanyak itu? Daripada nebak-nebak, mendingan kita usut dari awal yuk. Lebih dari dua jam nih, aksi pengejaran terjadi. Gak ada tanda-tandanya nih, si Buntol sang pengemudi ugal-ugalan akan menyerah pada polisi. Yang ada, si Buntol justru makin menjari tuh, ngeledekin pak polisi yang mengejarnya. Tapi ceritanya berubah seketika, saat yang turut mengejar si Buntol adalah pasukan elit polisi usus. Setelah mobilnya oleh yang kena sundul, tanpa banyak cakap, si Buntol akhirnya berhasil deringkus juga tuh. Gimana, kalau udah seramai ini, gak bisa berkutikan bun? Pemirsa, kalau gak mau motornya melayang ke bawah angin, jangan coba-coba deh kebut-kebutan begini. Ingat, sebesar-besarnya motor yang dikendarai, ada batas kecepatan amannya juga loh. Pelan-pelan aja deh, asal selamat. Ternyata si super truck lebih milih nyundul mobil di depannya tuh, gak timbang di sudul truck lain dari belakang. Serba salah sih, maju kena, ngerem mendadak pun bisa berbahaya. Lain kali, jaga jarak aman kendaraan ya, Pir. Si pemotor dengan si pengendaraan mobil, harusnya sih udah sama-sama liat nih. Tapi kelihatannya, mereka berdua sama-sama gak mau ngalah nih. Waduh, tanggung sendiri ya resikonya. Dari kejauhan, si bapak sebenarnya udah sempat berhenti kok. Tapi entah siapa yang merasuki. Mendadak, si bapak berlari menyeberang jalan tuh. Walah, nekat! Untung gak kena. Padahal masing-masing arah sudah mendapat jatah dua ruas jalan nih. Sayang, sepertinya dua saja masih kurang tuh bagi si topper. Sampang kendaraan sedan silver. Liat aja, lantaran nekat merebut satu ruas jalan. Hampir aja tuh, si bapak bermotor merah ini jadi celaka. Haduh, untung pelan nyundulnya. Apes, apes. Udah bener berhenti di lampu merah. Yeh, malah kena sundul mobil dari belakang. Pasti sopirnya ngantep nih. Sampai lupa ngerem segala. Yang tatam bumerah aja bisa celaka. Apalagi nekan robo slamer seperti ini. Semoga cuma muilnya aja deh, penyok. Namanya sebut saja si Bulbul. Kesehariannya bekerja sebagai kasir. Tapi hobinya gak disangka-sangka loh. Saat situasi tempat bekerjanya tengah sepi, begini deh kebiasaan si Bulbul sehari-hari. Uang hasil usaha sang majikan, ditilap sendiri tuh sama si Bulbul. Alhasil, gak coba dipecat. Tapi si Bulbul juga harus berurusan dengan hukum. Rasain. Belintas di terowongan dengan kecepatan tinggi, kayaknya si sopir gak perhatiin nih. Situasi di ujung luar terowongan. Gak tanggung-tanggung. Satu unit mobil polisi kena sundul tuh. Waduh, langsung kabur pula tuh sopir. Hati-hati ya, yang mau beli baju lebaran, jangan lengah saat situasi toko lahir ramai. Bukan tidak mungkin, pencopet kayak si Knitnot ini, beraksi di sekitar Anda loh. Meski berhasil mencuri dompet dari dalam tas, yakin deh, hidup si Knitnot gak bakalan tenang. Aksi pencurian satu ini udah tergolong kelas kakap nih. Gak tanggung-tanggung. Benda yang dicuri, sungguh sangat berharga. Gimana enggak? Satu unit rak berisi mobil-mobil mahal, coba dibawa kabur sama pelaku tuh. Waduh, serakah amat deh. Mau buat apaan sih mobil sebanyak itu? Tentu saja, pak polisi yang mengejar, pantang menyerah. Dengan diselingi letupan senjata, truk hasil curian berhasil diamankan. Anak usia 2 tahun, belum seharusnya deh, mempunyai telepon genggam, alias handphone milik sendiri. Apalagi jika HP tersebut dimainkan di tempat umum. Bisa bahaya loh, kalau dilihat orang-orang seperti si Dongker ini. Melihat ada 2 bocah yang lagi main HP, tanpa perlawanan berarti, si Dongker berhasil merampasnya tuh. Waduh, untung ketahuan CCTV, wajah si Dongker, jadi bisa dikenali polisi. Jalan lurus, kosong dan mulus, cuaca pun gencok-cocok banget deh, buat tidur. Tapi syukur deh, dibalik kemudinya, kewaspadaan si Cipcup, masih 100% nih. Buktinya, sewaktu ada mobil nyasar ke arahnya, si Cipcup dengan sigap menghindarinya tuh. Waduh, hampir aja. Saat malam hari tiba, jalanannya asing serta gelap, alias minim penerangan, bukanlah tempat yang baik untuk saling susul menyusul kendaraan. Salah-salah, malah bernasib kayak mobil box yang satu ini nih. Maksudnya menyalip, eh, malah nyerempet mobil lain. Aduh, gimana sih, Pir? Udahlah, sabar dan ikut antriah, masih lebih baik kok, ketimbang serabat serobot jalur orang seperti ini. Mending kalau selamat, kalau enggak kan, kasian keluarga di rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!